Ngapain sih? Mama ini sedih karena meratapi rumahnya yang akan dibongkar petugas Satpol PP. Meski begitu, aparat Satpol PP wanita berhasil menenangkannya dan membantunya memindahkan barang-barang. Ada tiga rumah yang dibangun permanen dan dirobohkan petugas gabungan. Bangunan-bangunan liar yang ditenggali para pengepul barang bekas ini berdiri di atas lahan pemerintah. Sebelumnya petugas sudah memberikan surat peringatan agar penghuni segera mengosongkan rumahnya hingga tidak ada perlawanan. Kegiatan hari ini merupakan kegiatan tindak lanjut kami. Berdasarkan aduan dari masyarakat, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketetiban masyarakat. Sebenarnya warga-warga yang tidak pernah melapor kepada RT dan RW, tinggal tanpa izin dan membangun tanpa izin. Berapa bangunan Pak yang diterima? Hari ini ada tiga bangunan yang kita lakukan eksekusi. Rencananya lokasi ini akan dijadikan taman yang diperuntukkan bagi masyarakat umum.